Hai fitnah nggak jelas ini kita sudah GPSnya sudah sampai masuk perdesaan sampai di rumah di rumah di kampung-kampungnya kita mengikuti Sherlock GPS ayo kita langsung mulai live dari sini ya persiapkan kabarnya udah siap-siap udah siap-siap Oke bagai sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila'alamin wassalatu wassalamu 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 wa'ala alihi wa sahbih ajma'al ala ba'du selam bahagia untuk sahabat-sahabat QGNS selam bahagia Allah untuk sahabat-sahabat kepecilan pada bahkan cakra ludan seterah dimanapun berada yang dirahmati Allah yang pentingnya Insya Allah dimilihatkan apa subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya yang bersama-sama al-fakir Dhani Dhani sebagai kameramen dan disini kami Hai saya belum mandi sahabat-sahabat Dhani juga belum hari ini kucol pokoknya kucol belum mandi guys dari kemarin guys grepek dukun saya pengen mati tapi enggak mati-matih dan ini apa namanya ini bener-bener ya ini saya langsung pengen mendatangi rumahnya busum yang menuduh saya saya meniduri di anaknya rumahnya Oh ini sudah nyampe ya kiri jalan kiri jalan mana ya ini sebelah ini oke kita parkir sini ya ya bener itu rumahnya ya dari mipsi disitu sesuai map ya Oke sahabat-sahabat ini kasih parfum badan usukan belum mandi berongi nggak apa-apa hahaha masa ini parfum badan ini parfum mobil kok Hai parfum mobil guys masa parfum mobil dikasih buat parfum badan ada-ada aja tapi saya belum mandi gimana guys Hai ada kita selamat dululah ya Bismillahirrahmanirrahim Allah mazali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad sulamat 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 Kepada jujur Nabi Agung Muhammad Semoga kita semua kelak Nanti mendapatkan syafat Dan tentunya Jangan praktikalkan sholat dan tadar Karena apa sholat dan tadar bagian Dan mengokokkan tiang-tiang agama Dan taqwa kita kepada Allah Badan saya masih sakit Tapi kali ini kan Saya bukan mendatangi dukun Tapi saya di fitnah Sama yang namanya Busum Katanya saya itu menghamili anaknya Sudah hamil 3 bulan Katanya seperti itu 2 bulan atau 3 bulan Katanya Saya sudah parcaran sama dia itu Sudah lama Kan gak jelas Ini fitnah gak bener ini Mana ada Anaknya namanya Lia Katanya Tapi saya belum Belum lihat Mukanya Kita ini aja dulu ya Kesana yuk Bener rumahnya ini kan Tartapnya salah lagi Kita langsung bawa kamera aja Buda amat Suka gak suka Assalamualaikum 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 Busung Laras busung Dibuka aja Biar gak jadi fitnah Oh iya bu Perkenalkan bu Perkenalkan bu Nama saya Nur Samson Saya mau tau bu Saya pengen datang kesini Sesuai dengan janji saya Kemarin malam Waktu jalanan telpon Terus tadi Siang saya juga kesini Saya pengen melanjutkan Obrolan kita tadi siang Nah Begini bu Mohon maaf Tadi siang Mungkin saya kelelahan Kecapean Pikiran saya kemana-mana Yang jelas Sekarang saya pengen Melanjutkan obrolan ini Secara serius Nah terus bapaknya kemana bu Oh iya Bapaknya masih di bawah Oke Pak Pak Patangmu Lagi Terus Peripun Melanjutkan Yang harus Peripun-peripun Itu ya saya bu Saya gak kuih Benar-benar hamil Bukti juga Cepada bukti-bukti mana saya kan sudah tanggung jawab saya datang ke sini yang saya tidak suka itu sampai marah-marah di padepokan terus sampai telpon sampai meracu-meracu ngomong gak jelas itu yang gak saya suka bu itu ya masalahnya saya sebagai orang tua saya kan benar-benar emosi masalahnya saya kok hamil ya terus makanya belum ada kesini belum ada solusi gimana sebagai orang tua kan tetap ya sakit hati sakit hati bu saya juga sakit hati bu kalau saya di fitnah seperti ini mohon maaf saya gak suka kalian bisa saya seret ke ranah hukum tapi anak saya itu benar-benar punya buktinya mas itu gak tanggung jawab gimana pak gak tanggung jawab lo bukan saya tanggung jawab-tanggung jawab apa yang diinginkan ya saya itu anakku meteng loh lo anak sampai meteng kan bukan urusan saya orang saya gak merasa menghamili saya gak merasa meniduri sampai lah mas lo kenapa diinginkan iya mana bapaknya namanya siapa sih lupa saya pak sopian oh iya pak sopian anaknya cuma satu tuh anaknya tiga tiga terus kakaknya di belakang emak liang yang satunya masih di jalan masih di jalan abonnya 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 oke pak oke oke pembinaan pulang sini lagi ini 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 benar-benar habis ini enggak apa mas diakui apanya ya diakui mbak ini anak sama mas mau anak kok mau enggak sekarang yang saya perlukan bukti iya saya ada buktinya buktinya apa tespek 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 walaikum salam woy tamu tamu ini ini anak yang nomor berapa itu namanya siapa masih masih ini namanya siapa ini namanya Riki jadi gini Bu Sum terus Pak siapa Pak Sofyan dan Mbak Lia mohon maaf saya sudah datang baik-baik datang kesini sesuai dengan harapan kalian saya harus datang saya datang tadi siang saya sudah datang tapi mohon maaf tadi siang karena mungkin saya kecapekan jawaban mungkin tabayun saya kurang memuaskan dan ini malam ini saya kembali lagi saya pengen membahas ini secara kafah secara menyeluruh sekarang saya mau tanya kepada Mbak Lia kapan kita ketemu Pak saya pernah kerja saya ketemuan aduh saya mau tanya kapan kita ketemu terakhir kali kapan kita ketemu pas malam malam waktu itu pas hujan saya menyuruh aku dan Thomas di akun mas mbak apa saya itu enggak kenal sampean saya itu enggak merasa saya enggak pernah punya pacar tapi benar benar itu terserah kalian mau ngomong apalah enggak peduli saya bodo amat yang jelas ini masalah akan saya bawa sampai tuntas saya seret sampai tuntas kalau saya mau saya bisa jalur hukum tetapi saya enggak tega dengan kalian karena disini saya merasa ada yang mengganjal yang ganjil enggak jelas ini harus saya selesaikan sampai akar-akarnya saya tidak langsung bisa percaya dengan ungkapan kalian keterangan kalian lalu saya menikahi begitu saja enggak bisa tahu kalau itu hamil kalau enggak itu yang pertama hamil mas saya ada buktinya belum ada tanggung jawab apa pak siapa yang enggak tanggung jawab mas kalau saya tidak tanggung jawab berarti saya tidak datang ke sini pak saya berarti takut pak kalau saya sudah berani datang ke sini artinya saya tidak melakukan kan saya sudah berani aku minta apa pulsa 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 buat apa buat buat telepon aduh bagi bagi tarok itu apa pak tarok saya enggak matri pak mohon maaf saya enggak apalagi duit pulsa aduh ini pulsa naman ini pak bu mbak mohon maaf saya enggak mau sombong kalau urusan pulsa saya bisa cari sendiri ya saya bisa cari sendiri saya rela tidak mandi ini dari kemarin saya enggak mandi saya enggak ganti baju karena pikiran saya kacau enggak bisa tidur karena gara-gara kalian semua ini gitu tiba-tiba marah bapak ibu ini marah daripada pekan saya ngomel ngomel sama santri saya kan enggak jelas itu iyalah kita kan sebagai orang tua terus anak nya hamil yang hamil emas gimana mau enggak marah aduh anaknya lagi hamil gini iya makanya saya datang kesini kan mau menjelaskan semua apa yang saya ketahui apa yang ada di dalam diri saya saya jelaskan semua biar biar kalian percaya kalaupun enggak percaya ya sudah terserah saya ini tidak pernah berkomunikasi kepada perempuan apalagi yang tidak saya kenal itu poin pertama poin kedua sampai punya nomor saya yang yang mana nomor saya cuma satu ayo yang mana ada mas nomornya terus Thomas sejuk ngelak dia konyain bukannya saya mau mengelak mbak karena saya enggak merasa tapi saya ada buktinya sekarang saya mau tanya berapa kali kita ketemu ada lima kalian terus setiap ketemu ngapain ya sampai ngejak saya keluar cuman keluar orang bisa hamil kan enggak mungkin enggak mungkin orang keluar bisa hamil waktu itu sampai ngejak saya ke hotel 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 mana westo mas dihapone ini dengar bapak ibuku ini biar bapak ibuku dengar juga gitu biar dengar juga dah begini saja mana buktinya kalau sampai hamil iya saya ambilkan bukti apalagi ini yang diambilkan ya dibuktikan dulu iya yang penting kalian jangan memaksa saya ini tadi nadanya bapak ini sorot mata ini sorot matanya bapak enak juga buk ini apa tes tes pek bukti kehamilan ini 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 buat bukti oke ini asli ini bukan coretan sepedal ini asli tetapi gimana ya saya merasa ada yang aneh setel Allah si tapi bener tapi saya enggak bisa mudah percaya hasil tes kayak gini itu enggak mudah percaya terus maunya gimana kalau mas itu bener-bener percaya sama hasil tes sampai kenal saya tahu saya dari mana masuk sampai di yang aku 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 tahu periksa di pandepokan sampai berubat kepandepokan iya kapan waktu itu tapi saya enggak ketemu samian beliau enggak ketemu saya kok nuduh-nuduh hamil sama saya gimana kapan ketemu sama saya enggak jelas kurang kepadepokan kalau enggak ketemu sama saya sudah selesai ngapain harus nuduh-nuduh saya seperti ini mungkin sampai itu hamil mohon maaf mungkin sama pacarnya atau sama siapakah saya kan enggak tahu barangkali sampai di luar sana punya pacar saya juga enggak tahu ngapain masih tanya-tanya bu sampai hamil terus di hamil hamil sampai hamil hamil sampai hamil karena kok ini aku rawani saya tak dem tak dem tak dem ini mau aku mulai harta kok, kok enak tamu itu mas ya bener orang itu? lihat eh? iya mas terus deh karena aku murur disini saya kan tadi siang datang ke sini mas sampai enggak ada terus malam ini saya datang ke sini lagi karena saya pengen semua masalah ini selesai saya tidak kenal sama adikmu saya tidak kenal sama kalian saya tidak kenal keluarga kalian saya enggak punya nomor kalian saya enggak pernah pacaran dengan adikmu kok tiba-tiba saya dituduh menghamili orang beda ark munipnya bakal menang aku itu bajunya mas aku orang rata aku mengerti jenis orang lanang yang enak kesalah gak ngira bakal ngelakuin ngakuin dia ngomong sama adikmu saya jujur ya iyalah mas saya saya tidak menghamili saya tidak kenal saya tidak mengerti apa maksud kalian saya jika saya tidak mau bertanggung jawab tentunya saya tidak akan datang ke sini itu poinnya itu yang pertama yang kedua saya sudah punya anak istri sampe tahu enggak saya punya anak istri sudah tahu saya mas tahu dari mana tahu sampe kan pernah ngomong saya di fitnah ataupun di rayu perempuan itu enggak cuma satu kali dua kali mas ibu pak mbak sudah banyak kali perempuan mereka semua hanya ingin menghancurkan nama baik saya mereka semua hanya ingin menghancurkan karir saya mereka alasan pacaran sama saya kenal di Facebook kenal di Youtube saya enggak merasa saya tidak pernah teleponan sama perempuan enggak pernah kalaupun saya pacaran sama perempuan misalkan nih misalkan saya lihat-lihat perempuannya mbak itu kalau dia high class okelah mohon maaf kalau mohon maaf kalau berarti nyawa ngadu bukan iklas bukan begitu mas bukan untuk menyinggung maksudnya begini eh saya juga melihat-lihat saya kan punya anak istri saya sudah capek saya di rumah punya masalah terus saya di sini dihadapi dengan masalah kayak gini fitnah gak jelas kalau memang pacaran setidaknya kita pernah ketemu pernah gak ketemu pernah kalau kita ketemu pasti setidaknya ada foto bareng sama saya saya ada gak foto bareng sama saya memang saya kan gak pernah ngajak saya foto tapi saya masih pernah ngajak saya keluar ke rumah pernyataannya ada loh jangan terus dipercaya mas jadi sebenarnya memang wedok menang mas ya tidak boleh seperti itu tidak boleh sepihak oke bukti nyata ada yang lebih enak loh 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 ini test pack ini saya gak tahu mas bisa jadi ini dibuat-buat pertama kedua bisa jadi kehamilannya bukan dari saya mungkin dari orang lain cowok lain atau laki-laki lain jangan terus menyudutkan saya begitulah tapi dia katanya yang menghamil itu emas kan kewatan anakmu kan saya juga harus dipercaya jangan mempercayai satu pihak iya ini tapi kan anak saya harusnya saya juga percaya anak saya loh anak pun tetep mumpai katanya cinta sama emas sayang sama emas makanya dia rela dihamili rela dihamili iya kan buktinya hamil itu sangat sayang sama emas sangat cinta sama emas makanya ini minta apa tanggung jawabannya gimana ini jadi gini kalau saya pengen sama perempuan bu saya pasti lihat-lihat perempuannya harus yang baik-baik memang anak saya itu berbaik mas biasa biasa loh gimana sih pak maksudnya apa dari tadi sampai sorot matanya gak enak loh ya saya gak ngelak pak saya sudah datang kesini baik-baik loh kalian berempat menyudutkanku ya saya kan intinya begini yang saya jelaskan sudah mentok saya tidak merasa pacaran saya tidak kenal dengan kalian saya tidak kenal anakmu saya tidak pernah meniduri anakmu apalagi ngajak ketemuan jalan bareng ke hotel bareng ngapain buang-buang waktu saya itu enggak bu terus sekarang saya mau tanya sampai tahu saya dari mana dari Facebook iya saya gak punya Facebook di channel YouTube Samea channel YouTube lagi sampai subscriber hal-hal yang wajar subscriber bilang saja mbak kalau sampai itu menginginkan saya itu bilang saja gak apa-apa gak masalah tetapi jangan terus menyudutkan saya menuduh saya menghamilimu kalau kamu hamil sama cowok lain ataupun kamu jual diri ya itu terserah urusanmu gitu loh tapi jangan menyudutkan saya hei kenapa adikku gak tahu sampai ngomong jual diri maksudnya sampai bilang kalau adikmu gak pernah keluar malam dari tadi dia bilang katanya janjian sama saya malam-malam hujan-hujan lihat semua kalian bukti gak ada saksi ada gak gak ada kan ini harus saya selidiki semua masalah ini untuk membersihkan nama baik saya kalau memang saya menghamili saya pasti akan menikahi jangankan menghamili sekali saya menidurimu pasti jadi istri saya bisa dipegang ngomonganku iya kalau saya terbukti pertama kali saya meniduri adikmu saya nikahi iya gue bisa ngomong sama anaknya dong iya mas tetapi jika tidak benar ini semua kalian semua saya tandai wajah-wajah kalian saya tandai jangan macam-macam sama saya kalian menggertak saya saya bisa menggertak kalian kalian mengancam saya saya bisa mengancam kalian monggo tetapi ingat dijaga ucapan kalian semua dan sampean mbak sampean jangan asal menyudutkan saya menuduh saya menghamili dengan dalih atau tespek seperti ini apalagi sampean mohon maaf sampai bertato kalau sampean jual diri di luar sana silahkan kalau sampean melambas itu jual diri mas saya sakit mbak hatiku mbak kenapa sampean menuduhku tanpa dasar kalau tidak jual diri sama laki-laki lain terus mencari pelampiasan kepada saya ini urusan saya sama adikmu sampean dengerin saja aku masih saya korbannya kok gak ngerti pak buku ngegeno sudah kabar saya gak peduli kalian juga bapak ibu mu itu teriak-teriak di rumah saya malam-malam ayo saya teriak-teriak disini gak masalah orang sombong saya balas dengan kesombongan adalah sedekah jendengnya wong tuh kayak ngerti anaknya mateng wong tuh ini saya gak terima begitu pula dengan saya saya sebagai korban namanya korban saya tidak terima untuk membela diri ayo gimana fair kan kalau saya mengatakan adikmu jual diri ya itu urusan saya terserah saya kalau gak terima silahkan laporkan gitu tapi kalau terbukti kalian yang ngandang ayo ini saya ranahkan ke hukum atau sampai mengakui saja sampai jual diri atau benar-benar saya yang menghamili ya mana yang benar awak mah digedak ngadil lebih ya saya awak mah disangani apa saja kalau memang kamu ngerti saya yang ngetengi saya yang jangan lupa tanggung jawabnya merasa pedih enak masnya dengan ini mas ini mas ngetengi aku kerungur aku bingung terus saya mau ngomong apalagi itu yang seperti ini lho tanggung jawab gini saja kalau memang ini terbukti hamil adikmu saya gak percaya ini barangkali ini test pack ini gak hamil tapi dibuat-buat itu test packnya memang asli tetapi saya tidak terus percaya kalau tidak ada penjelasan periksa dari dokter sudah periksa ke dokter belum sudah mana hasil periksaannya ada gak ada gak ada tapi diri weteman saya sekarang begini kenapa hasil periksaannya harus disimpan di rumah temenmu sedangkan kamu punya rumah kan ini gak beres nanti masku tahu terus kalau masmu tahu sekarang kan tahu namanya bangke dipendam sedalam apapun pasti akan tercium sekarang saya begini saja saya tidak akan menikahi adikmu atau anakmu pak bu kalau semua ini tidak terbukti semua tetapi kalau ini terbukti saya menghamili saya akan menikahi jangankan saya menikahi saya akan kasih apapun yang kalian inginkan itu jadi saya pokoknya kita itu tidak benar-benar tanggung jawab saya tanggung jawab silahkan saya tanggung jawab saya kan bilang saya mau tanggung jawab tetapi bukan seperti ini caranya bukan seperti ini ya itu kan anaknya anak saya pengapuan anak saya itu kan mas yang ngomong abis gini besok siang atau pagi atau sore saya akan datang ke sini ya pagi siang atau sore saya gak janji mungkin besok saya ke sini tetapi panggilkan bidan untuk tes kehamilan apakah ini positif hamil atau hanya kerekayasa ya ya sanggup aku sudah ngatur oke kalau begitu omonganmu ya saya kesini kalian tahu rumah saya itu kalau ini terbukti saya yang menghamili taruhan saya karir orang seluruh Indonesia seluruh dunia yang kenal saya pasti akan menghina saya itu pasti akan mencaci saya tetapi jika ini tidak benar hanya tuduhan na'udzubillah finzali kalian semua sadar istighfar kalian tobat kalian iya duk siswa ada di buktek ini iya duk iya duk terimotor ada di buktek ini kalau dokter iya duk iya duk iya duk iya duk iya duk sekarang saya mau tanya saya yang membawa dokter atau kalian yang membawa dokter iya duk iya duk siapa kita sepakat harusnya disini dari pihak sini bawah pihak sangkan bawah oke sama atau tidak dari pihak sangkan bawah dari pihak saya bawah iya ben KN unsur kebohongan mana oke soalnya dokter kena dituku pak saya ini pak iya siap tetapi ingat jika ini terbukti hamil dan saya belum tentu mengakuinya karena belum tes DNA lo nyipa kudu tes DNA mas lo kenapa harus maksa-maksa saya nanti aku nih kita ada daging mas kenapa saya harus mengakuinya sedangkan saya merasa tidak berbuat eh saya merasa tidak berbuat mbak kenapa harus mengakui ya barangkali sampeyan tidur sama pacarmu kah atau sampein jual diri kah atau mangkalkah saya kan gak tau lo ngomongannya sampein kak tukok kona mas kok gak enak ya sampein kalian semua yang tidak enak saya dengar-dengar suara kalian kayak gitu gak enak sekali risih telinga saya gara-gara kalian semua saya gak bisa tidur gak tenang kamu gak tenang? denger gak telingamu tadi aku ngomong apa? terus bapak ibuku lo gak tenang kayak apa? itu orang tua yang lahirnya lia ya itu ya itu bukan urusan saya kan urusan anaknya sama anaknya ngapa dia harus melibatkan saya kan begitu harus gak melibatkan dia gak lia nuduhnya gue kenapa dia menuduh saya? ya mungkin dia pengen jadi istri saya banyak kok cewek-cewek di luar saya yang pengen jadi istri saya banyak tidak cuma adikmu saja yang pengen jadi istri saya banyak cewek-cewek disana itu yang pengen jadi istri saya jangan asal nuduh-nuduh saja mana ada saya menghamili adikmu mungkin adikmu pelacur atau lontek atau apa ya mas, ambang aneh sampein kakak ngelukuin maksudmu apa? dan di akunnya ya saya sudah mengakui mbak saya sudah mengakui kurang apa lagi kita sudah sepakat mencari dokter setelah itu saya kalau pun itu positif hamil saya juga mau menunggu tes DNA omongan sampein mas pelacur-pelacur memang kenyataan enggak kalau enggak kenapa? sehingga sampein mengaku hamil kalau enggak pelacur saya merasa tidak pernah ketemu saya merasa tidak pernah kenal sama sampein kenapa nuduh-nuduh saya? kan enggak bener kenapa sampein berdiri-berdiri nantang-nantang kayak gini mas, ini kok ngalahin mas? pak bu enggak terima aku mas apa yang ngomongi pelacur-pelacur? ya kalau enggak terima enggak usah nikah sama saya kan beres ngapain harus maksa-maksa saya harus menikahimu ha? sampein kan bisa mencari laki-laki yang lain jendengnya uang pelanang berdua dia tanggung jawab aku pengen tanggung jawab apa mbak? jangan nampar-nampar udah mas, kalau ngalah mas mas hei oke saya akan pulang hei awak mau janji sesok ini? tak tunggu omah kalau saya diusir ngapain saya harus kesini? awak dijanji sesok, saya sesok anak dokter ini gak saya pegang pegang iya saya akan janji kesini iya tak tunggu omah tak tunggu omah jaga sikap kalian kalian gak bener mau bertanggung jawab apalagi? wes gak usah ngomong jangan mulai esok Rene ke dokter ya gak enak suaranya itu kalian semua mancing-mancing saya jangan mulai mas jangan mulai pak kan mulai pak kalau anakmu itu memang bener-bener hamil karena saya harusnya tidak mengusir saya masal mau nampar aja untung saya replet macam-macam ini harus kita bereskan aku ada ada sesuatu yang aneh disini ini ya sorot matanya bapaknya itu gak bener nih dari tadi bapaknya itu cuma nyorot aja cuman saya kenapa ya harus menuduh saya menghamili ya tiga bulan yang lalu tiga bulan yang lalu kemana bos? kemana-mana kan? kita pengobatan di Jakarta nah tapi di hotel juga itu? aduh eh itu dua bulan yang lalu ya ke Jakarta ya? eh enggak sebulan lalu ius dua bulanan lah satu bulan lah satu bulan lah ius dua bulan ya lupa aku jadwalnya tiga bulan yang lalu tiga bulan yang lalu kemana ya? tiga bulan yang lalu ini bulan Maret Januari kan berarti awal tahun Desember 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 kita ke Malaysia iya enggak sih? enggak tahu saya iya lupa aku ini enggak bener ini ini harus hasil bikini ini harus aku selidiki ini ini harus aku selidiki ini ini harus aku selidiki ini tapi musing juga kepalaku itu aku itu enggak habis pikir kenapa sih semua harus terjadi kepada aku gitu aku terus mau tak kepre tapi takutnya beneran hamil tapi aku enggak merasa pernah pacaran capek pengeluaran demi Allah aku tuh enggak pernah kayak gitu astagfirullah astagfirullah dari kemarin loh kita belum mandi loh kita pulang yuk ke rumah ibu aja kan demak boleh-boleh wajah saya sudah kecel nih iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pernah lupa salam putar tasbih wajah